kenapa Mbak? bentar ini misalnya mau tanya silahkan bentar gini cari tanya saya tanya kan gini mis saya kan cari-cari yang agen pulsa gitu agen pulsa gitu nah pas itu kan saya lihat iklan di Facebook saya kan tertarik gitu kan saya langsung coba hubungin mereka gitu kan nah setelah itu saya tukup pertama 500 lah 500 oke udah masuk nah setelah itu tadi pihak mereka itu nelpon saya nelpon bilang ya ngasih tau ini ini gitu kan terus mereka bilang nanti kan ada dana pancingan nanti akan masuk di rekening saldo anda nah nanti setelah itu nanti pihak kita akan ngasih HP di kamu gitu kan nah saya bilang gak usah dikasih dana pancingan saya gak gak usah yang penyobanya gitu kan nah setelah itu setelah itu setelah beberapa meselepon udah dimatikan mereka ngasih itu saldo itu 7 juta gitu kan nah setelah 7 juta itu katanya harus dibayarkan hari ini juga dalam waktu 1 jam kalau enggak mereka akan ngelaporan laporan polisi lah ini ini gitu terus terus habis itu kan saya bilang ya itu sama aja kan ngancem karena saya kan gak minta diisiin saldo sebanyak itu terus kenapa saya harus bayar saya kan bilang gitu ya enggak itu kan tadi udah mereka bilang udah isiin tadi kan kamu bilangnya gini kamu mau ya mau tapi kan saya kan gak mau bilang diisiin saldo pancingan yang itu saya kan cuma bilang nanti saya top up lagi gitu nah setelah itu mereka kasih itu nih terus mereka kasih saldo tapi saldo itu kan belum aktif terus mereka bilang gini kamu hari ini juga harus transfer 7 juta kalau enggak nanti rumah kamu sama ini kan udah masuk sama identitasnya nanti akan laporin ke pihak polisi nanti kamu berusaha sama polisi kamu harus harus bayar hari ini juga katanya gitu terus itu gimana ya oke kamu ada di mana sekarang di Hongkong tapi posisi posisimu di Hongkong ngapain kamu ingin jadi agent pulsa iya kan kalau dulu emang jualan pulsa gitu nah kalau yang ambil pulsa yang satunya itu aman misalnya saya coba yang yang ini gitu kan emang awal mula pertama masuk aman gitu nah tadi di telpon dikasih dana pancingan mereka bilangnya cuma dana itu tadi saya cek emang masuk di saldo saya tapi dananya belum aktif tapi saya harus bayar dulu gitu itu gimana menurutmu kamu maunya gimana itu itu kalau saya sih tapi pemaksaan ya misalnya kalau kamu sudah biasa jualan pulsa posisimu di Hongkong kurang deh pendapatanmu enggak juga terus ya maksudnya kan gitu misalnya kan yang ini kan saya ini mamanya mereka memaksaan gitu misalnya bukan memaksaan kamu yang cari mereka sayang ya awalnya saya top up 500 ribu itu mis tapi saya enggak minta top up lagi gitu tapi mereka bilangnya dana pancingan gitu ya intinya kan itu penipuan tahun dulu terus mereka saya enggak minta kan saldo itu tapi mereka maksa harus harus ngasih terus minta solusinya itu dimana ya di blok aja karena mereka itu penipu kenapa kamu kasihkan datamu sama orang itu pertanyaan saya kenapa yang disana itu kan ngisi itu suruh ngisi alamat sama itu kan saya ngisi gitu kenapa kamu kasih alamatmu ke orang kan saya sudah bilang berkali-kali jangan jangan pernah pingin bisnis pulang Indonesia baru bisnis kamu masih diongkol masih bekerja saya ngapain itu bisnis-bisnis uangmu 500 yang top up itu ada apa enggak kalau yang 500 itu ada tetap juga aktif gitu bisa buat jualan sudah sudah bisa ya bisa sekarang coba deh kalau memang bisa jualan itu yang 500 ke nomor ini ke nomor nomor indotabimis iya nomor indot ini nomor indot coba aku ingin tahu itu pasti nggak akan bisa coba saya lihat mis coba kamu transfer ke saya saya ganti uangmu saya ingin lihat saya coba dulu mis karena itu adalah penipuan juga kamu nggak akan dapet itu sayang terus yang 7 juta itu gimana selesaikan dulu yang satu saya perintahkan kamu selesaikan dulu yang satu oke bentar saya cobain dulu mis karena itu nggak akan ada gitu loh kok sekarang masuknya ini iya nggak akan bisa saya coba dulu mis ini masuk akunnya kok sekarang akunnya keluar sendiri iya karena mereka sudah mengoperasikannya bisa bentar nomor yang ini ya mis bentar karena itu adalah sedikit penipuan coba aja uangnya bisa masuk tapi harus harus mulai 100 ribu dulu mis nggak bisa langsung 500 coba 100 ribu dulu coba kamu kasih uang 7 juta itu nilang itu uang mereka bilangnya gini mis nanti kamu transfer 7 juta tapi dalam waktu 5 menit uang itu nanti balik lagi ke rekening kamu bilang gitu kan saya bilang itu sama aja bohong saya bilang gitu udah masuk belum mis disitu sudah masuk gitu iya saya lihat di pomsel ya nggak ada nggak ada ini disini uangku masih cuman 61 ribu ini kita kirimkan ke kamu masih belum diprosen masih ini iya ininya kamu tertipu terus kalau yang 1,2,3 itu kan saya coba transaksikan dari yang awalnya gitu kan itu emang bener masuk tapi nggak tahu nanti ini disitu kan ada tergerak alam saya gitu itu yang tadi saya kirim yang 7 juta itu itu gimana berarti kita nggak usah takut ya mis nggak usah takut blok aja terus nanti kalau ada yang datang ke rumah gitu ngacem-ngacem gitu gimana nggak mungkin datang nggak mungkin datang kok sekarang nggak bisa diprosen kan mis ini sudah bilang ya makanya yang dari awal itu saya yang modal itu kan emang nggak ada yang paling sedikit gitu yang paling sedikit cuman 500 nah saya coba aja 500 karena aplikasi yang kamu pakai dia juga pakai itu tipu-tipu namanya saya belum masuk yang disini aja ini masih dalam proses solusinya solusinya gimana mis berarti di blok di blok nggak usah nggak usah bayar kita di blok atau kamu bandi nomor sekarang coba terus terus mereka pun nanti ini ya apa tuh namanya kalau data-data kita nggak masalah ya mau gimana lagi datamu udah dikasihkan orang kamu mau apa iya maksudnya nanti mereka kan nggak bakalan laporkan kan aku juga nanti kalau ada yang datang ke rumah gitu ngapain datang ke lubang ya itu tadi bilang mau ini dilaporin ya laporin aja kan dia nggak bisa ngelaporin kamu kalau nomor kamu sudah ganti kenapa suka bisnis-bisnis padahal Miss Judy sudah melarang kalian iya kan buat yang di rumah gitu jualan pulsa gitu kan kita cari-cari agen gitu kenapa cari di Youtube di Facebook padanya iya kenapa harus cari di Facebook iya saya nanya-nanya di counter-counter yang di kamu saya nggak bisa pada ngasih kalau zaman dulu bisa gitu makanya saya coba cari gitu itulah saya katakan di media sosial jangan percaya kribilitasnya kayak apa seperti apa kok masih terus saja padahal Miss Judy sudah mengingat terus ngapain sekarang cari Miss Judy kalau kamu cari-cari kayak gitu ya itu saya juga ini pusing saya menjadinya itu yang di rumah juga udah bilang nggak usah dikasih itu namanya apa mereka juga nipu kamu nggak usah ngasih aja tapi mereka ngancam saya bilang gitu terus ya yang di rumah bilang udah nggak usah takut lah orang kamu juga nggak minta diisiin orang itu juga kan bukan salah kamu orang mereka yang ngisi tapi kan nggak aktif juga kan itu saldonya kan cuma tulisan gitu kan belum masuk saya tadi mau coba transfer itu kan juga nggak bisa yang misalnya yang satu juta atau berapa gitu kan saya cobain kan masih belum bisa harus katanya kita harus bayar dulu itu karena itulah jangan pernah percaya oh yang ketemu aja bisa ngipu apalagi yang cuman lewat seperti itu ya nanti nggak iya nanti ganti nomor sekarang ganti nomor sekarang mau bisnis sudah saya ingatkan berkali-kali jangan bisnis-bisnis oh nggak ada percaya saya ngomong sih ya Tuhan makanya tadi kenapa saya suruh dia nyoba kirim ke saya karena pada kenyatanya nggak ada uangnya itu nggak ada itu bohong saya sudah yakin bisa-bisa saja dia bener nggak sih tuh lihat pulsaku masih tetap itu nggak naik sudah kenapa kalian mudah sekali ditipu saya pusing saya tuh nggak habis pikir kok kalian semua itu pernah tipunya dengan mudah halo kenapa